Hai Sobat Tio, berkenaan dengan saya Henki, pemilik post angke pesing yang terletak di jalan raya tubang sangke yang sudah menjadi Agent Lion selama beberapa tahun. Oke, untuk menjadi Agent Lion Parcel, cukup gampang. Kalian cukup memberikan update branding yang disupply langsung dari Lion Parcel Pusat. Personel minimal satu. Satu orang operator dan satu orang kuril. Kuril untuk pick up berbagai jenis barang sesuai standar Lion. Sebenarnya kita butuh komputer, printer, dan jaringan internet karena sistemnya web-based. Masuk ke bagian operasional. Operasional apa? Kita butuh apa? Kita butuh timbangan, metran, dan bubble wrap untuk menggunakan produk yang freaky dan fragile. Next, kita butuh sticker untuk info ke customer sesuai produk layanan yang kita berikan. Dan poster-poster edukasi baik mengenai asuransi yang kita berikan, baik mengenai dangerous goods yang tidak boleh dipaketkan, dan layanan-layanan yang ada di Lion Parcel. Semacam one pack, rank pack, dan land pack. Dan baru-baru ini ada togu pack. Dalam proses packaging, pengiriman kita harus selalu cermat dan hati-hati dalam meragukan proses packing. Mulai dari memastikan bahwa layanan yang dipilih dengan warna rakban yang sesuai. prosedur sticker yang harus ditempel, seperti one pack. Ditambah lagi dalam proses pengiriman, presi, kita harus konfirmasi selalu ke customer. Bahwa alamat tujuan yang ditulis sudah benar dan sesuai. Semua bertujuan agar paket para customer bisa dijaga dan dipastikan aman sampai tujuan. Khusus kepada karyawan kita, kita akan memberikan seragam standar dari Lion rupa kemeja dan topi. Dan khususnya di masa pandemi ini, kita akan memberikan pelayanan khusus semua pegawai kita, staff, dan karyawan kita. Kita harus memberikan untuk mencuci tangan sesering mungkin. Diberikan masker, penulisan masker itu menjadi suatu kewajiban. Selain itu, di pos kami juga setiap harinya selalu dilakukan bersih-bersih rutin, mulai dari mengelap meja transaksi, membersihkan sampah bekas slotted packaging, dan lain-lainnya, mengelap timbangan, dan menjaga meja agar tidak ada sampah sekecil apapun yang tertinggal. Untuk panduan dalam proses penghitungan volume dan berat barang, ada standarisasi pembulatan sesuai SOP. Yang terpenting adalah barang yang akan dikirim merupakan barang yang diperbolehkan untuk dikirim dan bukan termasuk kelas-kelas dangerous goods, barang-barang yang berbahaya. Dalam menjalankan agent post ini, kami selalu berinnovasi. Salah satunya dalam memberikan kepuasan kepada konsumen dalam bentuk pembayaran secara cashless, baik melalui GoPay, Dana, walaupun SOP Pay. Bahkan mereka bisa bertransfer langsung ke kami tanpa harus ke agent post kami. Karena kami pick up barangnya, mereka tinggal bayar dari rumah. Sobat Tio, jangan raku untuk bergabung dengan kami. Karena prosedur yang mudah, aku menjadi agent. Dan ke depannya lebih menjanjikan. Makanya saya menjadi agent layan dari dulu, sejak rekam ini. Sangat menjanjikan menurut saya, dibandingkan yang lain. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.